Oh, hari ini ternyata John Mayer doang sih. Bang John, bang John. Mainkan bang, mainkan. Is there a bathroom I can use? Pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Hari ini kita lagi cuti nih teman-teman. Rencananya kita mau nonton konser John Mayer di London. Sekalian kita mau ngajak teman-teman jalan di... ...di London ya. Kebetulan ini lagi bulan puasa sih. Jadi kita... Ya, liat aja lah. Jalan santai aja, jangan di forsir. Oke, ikutin terus perjalanan kita teman-teman. Yuk. Nah, buat yang belum tahu teman-teman. Kita tuh di Inggrisnya tinggal di kota Bristol teman-teman. Jadi Bristol ke London itu tuh butuh naik kereta selama satu setengah jam. Ya, lumayan lah ya. Satu setengah jam. Itu kira-kira ongkosnya sekitar 1 juta rupiah lah kalau dirupiahin buat PP per orangnya. Oke, sekarang kita udah di London. ...dan Paddington Station. Busy banget. Padahal ini udah jam-jam non-peak hour gitu loh. Yuk. Kita tuh nyampe ini jam 12. Abis ini kita mau ke London Central Mosque. Masjid terbesarnya di London. Yuk coba, liat. Kita rencananya 2 hari kan di Londonnya. Terus kita mau naik public transportnya bus atau underground gitu. Nah, ini kita juga ngelewatin suatu area yang cukup rame teman-teman. Terus di sana tuh udah dipasangin dekorasi Happy Ramadan gitu loh. Bisa kelihatan nggak? Happy Ramadan. Terus ini ada lampu-lampu dekorasi Ramadan gini. Ini cukup viral kemarin. Tapi memang biasanya setiap tahun dia kayak gini. Sama si wali kota Londonnya. Cuman ini sayangnya nggak kelihatan karena kita masih siang gitu sih. Mungkin next time lah kalau misalnya malam-malam ini pasti lebih kelihatan kerlap-kerlipnya. Ini view-nya London banget nggak sih? Bus-bus merah gini. Nah, kita udah nyampe nih di London Central Mosque. Bagus banget nih teman-teman. Cuman lagi hujan nih. Ini agak hujan, berini sekecil gitu. Kebetulan ini udah masuk waktu zuhur. Ayo kita masuk ke dalam aja yuk. Ini lagi baru pada pembubaran. Sholat. Nggak dapat sholat berjamaahnya sih. Jadi yaudah sholat-sholat. Sholat sendiri sendiri aja. Ini banyak yang jual-jual buku muslim gitu. Berbahasa Inggris. Coba liat bukunya apa itu? Prophet Muhammad Stories. Buku anak-anak buat... Ini sih. Buku anak-anak agama Islam gitu. Tuh ini. A Journey to Jannah. A Journey of Discovery. Ini suasana di dalam masjidnya teman-teman. Cukup gede loh mesinnya luas. Terus ini kita lagi sholat zuhur. Tadi pas nyampe sini tuh kebetulan baru bubaran sholat zuhurnya. Sholat zuhur berjamaahnya. Jadi sholat sendiri-sendiri jadinya. Kita udah selesai sholat zuhurnya. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan. Kayaknya kita mau... Keliling-keliling dulu sebelum akhirnya kita mau check-in ke Airbnb. Buat naro tas. Terus kita nanti langsung ke konsernya John Mayer. Oh iya kita mau beli takjil juga sih. Sama buka puasa. Tapi nanti deh. Iya. Masih bingung juga sebenarnya mau apa. Iya. Sambil jalan aja yuk. Kita mau beli ini nih teman-teman. Mau beli makanan buat buka puasa di restoran Malaysia. Sama sekalian kita beli buat sahur ya. Biar kita nanti sahur di Airbnb aja. Suasana menjelang buka. Sore hari. Untungnya ini tuh... Apa ya? Musimnya tuh baru mau memasuki musim semis sih teman-teman. Jadi ini tuh kayak adem suasananya. Gak terlalu kering kerontang. Cuman kita dari tadi jalan sih jadi lumayan capek sih. Tapi mending lah. Soalnya kita pernah jalan-jalan. Kayak gini nih pas lagi puasa. Dua tahun yang lalu tuh. Pas... Wah itu rasanya mau pingsan. Sambil garet-garet paper. Ini kita nih kayak ada di Chinatown gitu. Terus itu ada restoran Indonesia loh. Namanya Bali Bali. Cuman kita gak makan di sana deh. Hari ini mau nyobain restoran Malaysia yang lumayan terkenal. Itu ada satu lagi tuh yang di sekitar sini. Ini restoran Indonesia namanya Nusa Dua teman-teman. Nah kita udah di dalam restoranya nih. Tadi kita udah mesen buat di take away. Dan kita mesen beberapa menu buat dua kali makan. Buka puasa dan sahur. Ini dia menu-nya. Ini dia teman-teman menu-nya. Rasa sayang. Halal. Halal food. Terus... Ada nasi lemak. Nasi goreng. Ayam kainan. Beef rendang. Ini juga ada beef rendang. Sama cate. Chicken cate. Dia mirip-mirip sama makanan Indonesia lah ya. Karena kan Malaysia emang... Serumpun. Jadi mirip-mirip. Nah kita beli buat takjilnya nih. Tadi kan kita beli makanan berat. Coba liat ya. Kita beli takjilnya. Kayak gini aja. Ini kayak diskonan gitu. Kayak meal deal. Jadi harganya lebih murah. Cuma buat takjil. Beli wrap. Sama dapat minuman. Sama ada snack. Nah si paket diskonannya tuh udah termasuk minuman juga teman-teman. Jadi tuh termasuk si makanan berat. Terus ada minuman sama snacknya. Nah teman-teman. Kita akhirnya udah nyampe di Airbnb-nya nih. Terus sekarang nih jam 5.23 sore. Terus kita rencananya mau istirahat dulu sebentar. Dan nunggu buka puasa. Buka puasanya jam 6.20an gitu lah. Sebelum akhirnya kita harus berangkat ke venue konsernya. Nama konsernya itu O2 Arena. Tempat konsernya John Mayer. Itu kita sebenernya harus naik. Public transport lagi sih. Kayak nyambung 2 kali naik kereta gitu. Ya ini Airbnb yang paling affordable. Yang bisa kita dapetin. Harganya. Yang ada di sekitar O2 Arena. Konsernya John Mayer itu. Jadi kalau misalnya harga apartemen atau Airbnb. Di London ini udah sangat-sangat selangit banget harganya. Dan ya coba kita kasih tur sedikit lah. Kayak gimana sih apartemen. Ya ini tuh kayak apartemennya. Lumayan kecil sih kayak gini. Terus ya ini ada kasurnya. Terus ini ada dikasih kayak meja gitu sih. Nah kebetulan nanti enak nih. Lumayan enak karena kita bakal pakai buat buka puasa nanti sama sahur. Terus ini ada lemari di sana. Dan di sini tuh ada jendela yang menghadap ke pemandangan di luar. Nah ini kita lihat. Coba kamar mandi di dalamnya ya. Ini kamar mandinya. Ada wastafel. Terus ada toilet duduknya. Sama ada apa ini namanya. Shower. 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 Udah kayak gitu doang. Dan kebetulan hari ini tuh si klosetnya itu rusak temen-temen. Jadi ini tuh kita kayak sharing sebenernya. Si unit apartemennya. Ini tuh kayak sharing sama hostnya. Jadi ruang tamu itu kita bisa pakai juga. Dapurnya. Terus ada kamar mandi luar. Kita sharing sama si hostnya. Karena walaupun kita udah dapet kamar mandi di dalam. Tapi kebetulan si klosetnya itu rusak sih. Jadi kita harus pakai kloset yang ada di ruang tengah itu. Kalau misalnya mau. Kalau misalnya temen-temen penasaran sama harga apartemen yang kayak gini di London itu sekitar 2 juta rupiah lah. Kalau dirupiahin. Gimana. Lumayan pricey kan sebenernya. Ya. Ini tuh yang paling murah sebenernya yang kita dapetin. Yang masih lumayan kualitasnya. Sambil nunggu buka puasa. Kita review dulu makanan takjil yang kita beli tadi ya. Meal deal tadi yang di supermarket. Jadi ini. Ini yang saya. Ini yang Nana. Kalau yang Nana itu untuk makanan menu beratnya. Itu beli kayak semacam wrap gitu. Isinya vegan. Vegan yang dikasih saus hoisin gitu loh. Kayaknya ini kayak kacang-kacangan. Terus ada wrap sama sayur-sayuran. Terus juga di paketnya tuh udah termasuk. Kita bisa milih si menu snacknya. Ini Nana beli milk coklat gitu. Terus sama dapat juga minuman. Minumannya kita bisa milih bebas sih. Cuman yang paling menu paling sehat. Selain sprite. Kalau nggak kalau gitu. Juga ada juice. Ini beli juice mangga. Nah kalau saya ini beli meal dealnya. Makanan utamanya ini beli wrap juga. Cuman ini. Kayak chicken makini. Kayaknya ini makanan moloko gitu loh. Terus ini halal juga ya. Halal dia. Terus. Karena butuh protein. Saya snacknya milih. Si telur rebus gini. Dua biji. Dan minumnya. Air kelapa. Vita koko. Apa sih kalau di Indonesia? Kayak hidro koko ya? Tapi jauh lebih enak hidro koko. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Ini udah masuk waktu maghrib. Ini tuh jam. 18.16. Atau jam 6.16. Jadi kita mau buka puasa dulu ya. Oke udah selesai ta'jil kita Alhamdulillah. Nanti sebenernya nanti makan beratnya kita mau makan setelah pulang dari konser aja. Karena kita pengen ngejer masuk ke konsernya. Biar gak kelamaan. Oh iya karena biasanya kalau di konser-konser kayak gini tuh gak boleh bawa kamera gitu sih ya. Kedalam nanti ada pengecekan. Jadi kita tinggal kameranya di Airbnb dan nanti selama konser kita kayaknya mau ngerekam pake hape aja sih. Semoga kualitasnya bagus ya. Terus sekarang ini kita mau siap-siap langsung berangkat ya. Ini ada something-something. Ini tube underground ya. John Mayer. Ini situasi O2 Stadiumnya temen-temen. Tempat venue-nya nanti masuk ke dalam. Excited gak? Excited gak? Yes. Ini orang-orang pada berbondong-bondong juga baru pada datang. Oh iya ada The Killers juga nih. Ini konser The Killers. Jadi O2 Arena ini tuh kayak venue kalau gak salah dia emang salah satu yang diperuntukkan buat konser gitu temen-temen di London ini. Dan itu tuh venue-nya banyak ya. Jadi satu tempat ini tuh bukan cuma satu pertunjukan doang. Bisa banyak gitu loh kalau misalnya ada artis-artis gede. Gak cuma satu artis doang yang konser. Ini kita mau ke toko merchandise-nya dulu nih. Beli merchandise. Ini kita masih nganter gini guys. Kayak gini nih bentukannya. Ini ada banyak nih pilihannya. Nah ini nih temen-temen. Di dalamnya O2 Arena itu kayak berupa kompleks mall gitu malah. Jadi banyak resto-resto juga di luarnya. Terus iya di dalamnya nanti ada banyak venue-vendue gitu loh. Kita mau cari venue-nya yang konsernya John Mayer. Oh hari ini ternyata John Mayer doang sih. Bang John, Bang John. Bang John. Nah kita beli merchandise biasa, baju, konser. Cakep nih. Ini lagi transisi antara artis pembukanya dengan John Mayer-nya. Lumayan gede nih venue-nya nih. Udah jam 8 ini tapi belum... 8.20. 8.20. Udah 8.20 tapi belum keluar John Mayer-nya. Ini udah jam setengah 9 lewat nih tapi udah mulai-mulai juga. Lama banget. Jadi munculnya. Kepala. Kepala. Oke. Jangan. Jangan. Kepala. Jangan. 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 Kenjarangjaan selamat menikmati mainkan bang, mainkan mainkan bang, mainkan bang, mainkan bang, mainkan bang Terima kasih telah menonton! 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 Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!